Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Alia Alia Jajah Pada kesempatan kali ini saya akan bagi review tentang antena digital analog DVB-T2 4K Higen 25db PXHD 2000 bagi anda sekalian yang sering berkomentar tentang meminta solusi dan bagaimana caranya supaya sinyal anda pada tv digital atau shutter box stabil dan tidak hilang-hilang mungkin ini salah satu solusi bagi anda sekalian yang mempunyai masalah tentang sinyal tidak ada pada tv digital anda ya oke langsung saja bagaimana keunggulan dan fitur-fitur terbaik dari antena ini kita saksikan video ini sampai selesai sebelum kita lanjut video ini jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya oke kita ambil dulu ini paketan baru datang ada pun kelengkapan di dalam kemasannya yaitu ini pertama ada power insert ya kemudian ada mounting ini adaptor setelah itu ada buku panduan buku garansi dan disini ada penyangga juga dan ini ada antena hd a2000 bintang 1 ya ini desainnya sangat simpel ya ini lebarnya atau tebalnya ini kurang lebih cuma 3 cm ini sudah dilapisi waterprop ya tahan air dan tahan matahari atau sinar ultraviolet antena digital hd a2000 adalah antena terbaru 2 3 in 1 indoor atau outdoor antena ini merupakan upgrade dari produk terbaik antena digital hd a5000 indoor solution dilengkapi dengan kaki penyangga sehingga pemakaian indoor menjadi lebih mudah elegant design desain dengan warna putih yang membuat antena ini menjadi elegan dan dapat mempercantik ruangan Anda adventure teknologi hd a2000 merupakan salah satunya antena yang memiliki teknologi yang canggih ic terbaru desain yang elegan dan pemasangannya yang sangat mudah update in teknologi dengan teknologi ic terbaru sensitivitas penerimaan sinyal menjadi lebih baik sehingga channel yang diterima lebih banyak dan lebih jernih ada pun fiturnya yang pertama yaitu satu upgrade dari antena terbaik bx hd a5000 kemudian penggunaan multifungsi indoor atau outdoor penggunaan indoor terdapat kaki penyangga standing unit indoor kemudian bentuk desain yang elegan teknologi ic terbaru tahan air atau waterproof dan tahan terhadap sinar ultraviolet atau uvi terhadap penguat sinyal poster ada pun spesifikasinya yaitu merek px md model hd a2000 warna putih kabel peksial 12 m atau meter frekuensi vhf 174 230 mhz UHF 470-790 mhz O atau P router selos 6db nf 5db can you vhf 25 plus min 4db UHF 22 plus min 4db oke karena disini untuk daerah yang kurang stabil sinyalnya maka ini saya pasang di luar ruangan atau outdoor ya ini karena antena multifungsi indoor dan outdoor ya oke pertama-tama kita praktekkan dulu cara pemasakannya di ini di tiang ya kurang lebih di tiangnya ya kita cari yang ukurannya sama sesuai dengan montengnya itu ya itu tinggal kita jepit dan kita pasang ini seperti baut ada kupingannya ya tinggal seperti ini sangat mudah secara pemasangannya dan kita nanti pasang sekitar ketinggian 5 meter coba supaya mendapat full sinyal TV digital oke ini sudah selesai kita pasang di ketinggian kurang lebih 5 meter dari tanah ya kemudian kita praktekkan atau buktikan apakah antena ini memang benar bagus nanti kita coba juga dengan setebok ya ini sementara kita coba dengan TV digital dulu ya apakah hasilnya sama atau lebih baik yang mana ya kalau keduanya sama maka ini kualitas sinyalnya antena ini jangan bagus oke kita setelah colokan kabelan power TV ke kecolokan listrik oke disini ada power inserted ini power inserted ya ini caranya seperti ini kita colokkan antena yang ini ada colokan bawaan antena yang dari atas tadi kita tolokan ke sini nah tolokan ke sini setelah itu ini ada power adapter disini ada lubangnya ini ini nanti kita tolokkan dan adapternya kita tolokkan juga ke stop kontak listrik ya oke ini sudah selesai kita tolokkan dan kita coba nah ini tandanya sudah berfungsi ini nyala atau dapat berfungsi ya ini sudah nyala seperti ini oke kita langsung saja ke belakang untuk kita sambungkan ke TV ya ini TV digital setelah ini kita praktekkan juga ke setebok nah setebok itu bisa ke TV tabung, TV digital, TV flat, dan TV lain-lain oke kita langsung ini yang dari adapter atau dari power insert tadi langsung ke saluran atau colokan antena oke kita hidupkan TV nya pakai remote TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini gambarnya sangat bagus, sangat cernih ya langsung terkoneksi kemudian ini kita cek berapa channel ya ini channelnya 35 di jatang 1 ini 35 ya setelah itu kita coba scan ulang apakah berubah kalau kualitas sinyal itu tidak bagus ketika di scan ulang itu malah dapatnya sedikit katanya ya kalau ini masih mendapat 35 ini berarti kualitas dari antena tersebut bagus oke kita scan ulang ini kita tunggu sebentar ya apakah prosesnya cepat apakah prosesnya cepat nah ini cepat ya ini langsung mendapat 10 dari pada channel tersebut kita tunggu sampai selesai oke ini sudah selesai kita coba kita coba kita coba ini gambarnya bagus ini TV ada kita cek ada berapa saluran apakah berkurang apakah masih tetap kita coba kita coba satu persatu disini juga bagus disini mendapat 35 saluran oke kita lanjutkan kita cek satu persatu apakah saluran tersebut masih ada semua ini mendapat 35 saluran atau channel disini bagus semua ya ini hanya juga stabil kita tes satu persatu oke kita lanjutkan dengan kita sambungkan ke setebok ya apakah antena ini juga sangat mendukung untuk disambungkan ke setebok atau berubah atau sinyalnya tidak ada atau bagaimana kita langsung saja praktekkan caranya atau kita saksikan video ini sampai selesai oke kita langsung saja power insertnya kita pindah ke setebok yang tadi kita langsung ke colokan di antena TV nya ya kita langsung pindah ke colokan yang ada di setebok atau colokan antena yang ada di setebok ini dan pastikan instalasi kabel RCA maupun ADMI ini kebetulan RCA RCA nya pas terpasang atau memang merekat ya pastikan itu jangan ada sampai yang kendor karena bisa memengaruhi sinyal atau kualitas gambar tersebut atau suara tersebut pada TV ya oke setelah semua terpasang dengan sempurna langsung kita pindah ke AVTV ini langsung menangkap sinyal ya ini sinyalnya juga jernih kita langsung saja coba cekin ulang ya apakah berubah apakah tetap kalau masih tetap berarti ini memang berkualitas antena PXHDA2000 oke langsung kita scan ulang sebentar sebentar kita scan ulang cari saluran otomatis kita harus memasukkan code post dulu oke ini sudah dimasukkan tetap kita harus mengekliknya sudah cukup kita langsung cekrol ke atas ke pencarian otomatis kita klik ya oke kita tunggu sebentar ini juga cepat juga pencarian sinyalnya ya ini langsung keluar atau channelnya langsung keluar ini sudah 35 cepat sekali oke kita langsung saja kita coba coba satu satu dari channel tersebut apakah normal atau cuma ada gambarnya tidak ada suaranya atau bagaimana ya ini kita exit dulu keluar dulu oke oke kita langsung saja cek satu persatu channel tv tersebut setelah kita menyekainya oke disini semua ada tv semua ada dan gambarnya juga sangat bersih jernih tidak ada ada yang kurang atau tidak ada yang tidak ada gambarnya ini semua channel 35 berfungsi semua atau ada gambarnya semua oke yang berminat dengan antena ini bisa langsung ke kolom deskripsi disitu ada link pembelian link pembeliannya toko online sofi ada tokopedia ada lazada ada bukalapak ada blibi ada tiktok shop juga ada lengkap disitu tinggal di klik jika anda sekalian berminat membelinya bisa cek link pembelian di kolom deskripsi oke cukup sekian video kali ini tentang review antena digital hda 2000 digital antena indoor atau outdoor semoga video kali ini dapat menginpirasi bagi anda sekalian yang masih mempunyai permasalahan tentang sinyal tv digital semoga ini bisa menjawab pertanyaan anda yang banyak sekali di dalam komentar di dalam kolom komentar video-video saya sebelumnya oke saya akhiri jangan-jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati